Diduga kesal istri menolak diajak rujuk seorang pria di Banjarmasi nekat membakar rumah mertuanya. Selain menghanguskan rumah sang mertua, api juga menyebabkan dua rumah lainnya ikut terbakar. Ini kawan-kawan lah informasi 111 di Benyur atau Wanur seberang posko Wanur tahun 2. Video amatir ini memperlihatkan kobaran api yang membakar tiga rumah di kawasan Banyiur Luar, RT 04, Kelurahan Basiri, Banjarmasin, Sabtu Subuh. Sebanyak tiga rumah di kawasan padat penduduk itu ludes terbakar. Kuat dugaan kebakaran yang menyebabkan kerugian ratusan juta rupiah ini akibat kesengajaan. Salah satu rumah dibakar seorang pria Johnny Arsetia yang merupakan menantu pemilik rumah asal api. Diduga pelaku kesal karena istrinya Lydia Agustina yang tinggal dengan orang tuanya menolak diajak rujuk. Sebelum api berkobar, pasangan suami istri yang pisah ranjang selama sebulan itu sempat bertengkar. Bahkan keduanya sempat bergumbul setelah pelaku menyuramkan minyak tanah ke badan istrinya. Kebakaran tadi malam itu sekitar jam 3.30 penjadiannya. Dari informasi yang punya rumah, itu suaminya mau membakar istrinya. Dari saat itu baru ketahuan, setelah mau membakar istrinya, secara kebakaran suaminya melarikan diri. Sampai sekarang suaminya pun belum dapat. Berarti memang ada unsur kesengajaan. Beberapa jam setelah kebakaran, pelaku berhasil diamankan warga dan polisi. Pelaku yang juga mengalami luka bakar dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara, Polda Kalsel. Namun polisi belum memberi keterangan resmi terkait hal ini, termasuk dengan penangkapan pelaku. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, Ainews melaporkan.